Nasi dan nasi merah yang halus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bagaimana kabar pagi hari ini Semoga sehat selalu Selamat hari raya idul fitri Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta ya Dan hari ini, pagi ini Saya sedang siap-siap ya teman-teman Siap-siap Mau kunjungan ataupun celaturahmi Ke rumahnya nenek angkat saya Ataupun Angkat mama Nah dan hari ini Ibu angkatnya mama Dan ini sedang dipersiapkan Yang akan kita bawa hari ini Ini ada beras, ada Jajanan Terus ada juga sedikit Apakah penama dibawa-bawa Buat tanah asuk pun lah Ular-ulat disabulahkan Sebelahkan mbak dia Sebelahkan mbak dia Jadi Jadi cicing Neng juga mau ikut Ikut Dan insya Allah Rencana hari ini Kita kesana sama adik ya Dan perjalanan kita hari ini tuh Sangat-sangat Ekstrim ya Karena akan melewati gunung dan gunung Penama turun gunung Naik gunung Penama nanti ikutin terus perjalanannya Dan Teteh Ikut gak? Enggak Gak ikut Gak ada yang bawa motornya Bawa motor sendiri Bawa motor sendiri belum bisa Takut jatuh Karena jalannya ekstrim banget Ini ayam asalnya 9 Tinggal 2 Tinggal 2 Karena ada yang dikasih Ada yang dimakan Sabar kali kamu pergi penci 2 Ini ayamnya keturunan ayam adu Walaupun kecil Tapi isinya dagingnya badaga Ayo ngawadang lah Ayo li 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 Nesetengah serangan Aduh Tak iya mah Jangan Tak iya mah belak Ketak tenuki Belak kutak Belak kutak Bismillahirrahmanirrahim Siap-siap mau berangkat Perjalanan kita hari ini Menuju ke arah selatan Dari tempat kita ya Dan kita akan melewati 3 desa Teman-teman Desa Cidadab Desa Makartani Desa Hegar Mulia Jadi tujuan kita itu Berada di desa Hegar Mulia Selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah perjalanan kita hari ini Di jalan Kampung Datarnaka ini Sekarang sudah bagus ya Asfalnya juga sudah pada bagus Dan menurut informasi Jalan bagusnya ini Sudah nyampe Ketanjakan Kubang Nanti di depan kita akan Melewati tanjakan yang Cukup curam sekali ya teman-teman Ikutin terus videonya Sampai akhir Tepatnya beberapa menit lagi Kita akan melewati Tanjakan Kubang ya teman-teman Dan Alhamdulillah Terima kasih buat masyarakat Dan juga pemerintah Yang beberapa waktu lalu Telah mengajukan Untuk pengajuan jalan bagus Di tanjakan Kubang ini ya Dan tanjakan ini Kita akan melewati Sepanjang 200 meter Dengan Ketinggian yang cukup Cukup menguras Ardenalin ya teman-teman Pokoknya disimak terus Karena di video-video sebelumnya Kalau tanjakan itu Benar-benar Waduh Pokoknya Repot sekali ya Kalau lewat jalan sini Ini Alhamdulillah Beberapa minggu yang lalu Sudah Liris Sudah beres Sudah bisa dinikmati Sampai hari ini Alhamdulillah ya teman-teman Kita sudah sampai puncak Nah untuk di puncak ini Kita sudah menjadi beda kampung Namanya itu Kampung Ciaul ya Kalaupun di kampung Ciaul Jalannya masih seperti ini ya teman-teman Dan sebelumnya Di tanjakan juga Tanjakannya Jalannya itu seperti ini Dan kalau soal Pemandangan di daerah sini Itu indah banget ya Banyak sekali Persawahan-persawahan Yang memang subur Walaupun di puncak Tapi Airnya itu subur Sebetulnya itu Ada jalan yang lebih cepat Dan lebih dekat Daripada jalan ke sini ya teman-teman Tapi karena jalannya lebih curam Lebih jelek Daripada ke sini Maka kita mengambil jalan yang lebih jauh Tapi jalannya tidak terlalu curam Kita melewati kampung Ciaul Dan nanti kita akan belok Ke kampung tujuan kita Nah disini tuh pusatnya Kampung Ciaul ya teman-teman Karena disini juga ada masjid jami Yang biasanya orang-orang Ciaul itu Melaksanakan sholat Nah seperti yang teman-teman lihat ya Di daerah sini itu Benar-benar subur Banyak banget airnya Dan juga padi-padinya itu Bagus-bagus ya Walaupun memang Berada di puncak Tapi soal air Masya Allah Indah sekali Masih di tempat perjalanan Di tengah-tengah perjalanan ya Kita mampir dulu Disini Ini itu di kawasan Ciaul ya Ada gazebo Jadi dari sini Kita bisa melihat Kampung yang ada di bawah sana Yaitu kampung Rawa Ece Dan dulu ini sempat rame Dan dijadikan tempat wisata ya Karena disana tuh ada curug Itu curugnya yang ada disana Itu namanya curug cijengkol Kelihatan gak Dan di bawah sana tuh ada Perkampungan Nah Itu curugnya disana Kelihatan gak Nah itu curugnya Ini tuh Daerah kampung Rawa Ece Yang waktu itu kita Botram ya Kita botram tuh disana tuh Di bawah ada Ada apa ya di bawah teh Nah ada Rawa ya Jadi waktu itu teh Kita ngaliutnya disini Nanti saya linknya disimpan Di deskripsi ya Ataupun di atas Nah seperti ini Indah sekali dari sini Ini beberapa tahun yang lalu Pernah viral disini Jadi tempat wisata Tapi sekarang Terbongkala ya Ayo kita berangkat lagi Kita perjalanan sekitar Setengah jam lagi ya Dan ini masih nanjak Seperti tanjakan tadi Gini lah Kita gamis di KKWR Nah ini masih Di daerah Kampung Ciaul juga ya teman-teman Di daerah sini tuh Ada stadion Ataupun lapangan Sepak bola Tapi tidak terurus Dan terbengkalai Malah dijadikan Kebun ya teman-teman Ada kebun singkong Kebun kacang Dan lain sebagainya Tapi sayang ini Si adek gak Melihat Lapangannya Yang kita maksudkan Kita mampir dulu Ini ke saudara Yang ada disini Dulu nih tempat tinggalnya Di dekat rumah kita Sekarang pindah kesini Ini ada manuk Dan beliau juga sedang Jemur padi ya Ini padinya padi Di etemnya Di etem Padina Kurang masuk ya Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikum Tidak Menurut 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 Tata buah-buah Soksina Eta Sehat Sehat Yang kurang Yang menantukannya Jalannya Jalannya benar-benar Lumayan Lumayan Ini ya Lumayan Harus Menguras tenaga Mobil juga Harus hati-hati Ayo kita berangkat lagi Naik-naik Alhamdulillah Sekarang kita sudah Masuk di beda desa Ya teman-teman Sekarang desanya Desa Egar Mulya Berada di daerah Cikupa ya Dan alhamdulillah juga Nih jalannya Disini sudah bagus Katanya Menurut informasi Ini sudah bisa Sampai ke tempat Tujuan kita Jalannya bagus banget Karena waktu Sebelum-sebelumnya Ini jalan Rusak parah Dan alhamdulillah Terima kasih Buat pemerintah Warga desa Egar Mulya ya Kita warga desa Cedap Bisa menikmati Jalan yang Mulus Seperti ini Terima kasih Sampai jumpa di tempat Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Sementara lagi Kita akan nyampe Ini sudah nyampe jembatan Arah sebelah kiri Itu ke kampung Cijengkol Arah sebelah kanan Ke kampung Kerekel Kelurus Ke kampung Ciguha Tapi kita mengambil Ke kanan ya Ke kampung Kerekel Dan alhamdulillah Juga ternyata Disini jalannya Sudah mulus Seperti ini Dan alhamdulillah Ya teman-teman Untuk warga kampung Yang ada berada Disini itu Rata-rata Orangnya berpendidikan Semuanya Walaupun jauh Tapi disini Semuanya rata-rata Jadi guru Jadi yang kerja Di kecamatan Bahkan yang kerja Di kecamatan Desa Cedap juga Itu warganya Sebagian ada Dari sini Jadi disini Itu benar-benar Orangnya hebat-hebat Bahkan ada yang Jadi bidan Pokoknya banyak Disini Walaupun terpencil Tapi semangat Berpendidikannya Itu hebat Beberapa detik lagi Kita akan nyampe Nah Ini kita Maik ke sebelah kanan Ya Eh lesang Lesang Berem Orang turun Orang turun Jalannya licin Terima kasih Mereka Dan P 가서 Tidak Alhamdulillah sekarang sudah nyampe ya teman-teman ini rumahnya anaknya dari emak angkat ataupun ibu angkatnya si emak itu itu Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Sebelum pulang makan dulu Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Aduh, aduh, aduh Kita tinggalin, batur Jalannya terjangkau Lenter jalan Jalan terjangkau ha para satunya aku 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 Aduh nyeplos untung nyangsang Alhamdulillah perjalanan kita hari ini selamat ya teman-teman Walaupun memang barusan kita terperosok Dan kita sudah sampai di puncak ciaul ya teman-teman Di jalan tenjakan kubang itu ya Dan kita akan turun Turunnya seperti ini Terima kasih Alhamdulillah sudah sampai rumah ya Walaupun sudah lelah sekali Dan ini kita dibahanin lagi Dus tadi kita bawa dus pulang Bawa dus lagi Bongkar nggak tahu ini isinya apa Capek itu Neng? Capeknya Aduh jalannya Indah sekali Iya Betul Bungkar dahulu ini beras tadi, beras tadi, beras tadi bawa dulu apa ini, kita panen kita panen ini beras tadi ini beras tadi ini beras tadi ini beras tadi wanginya itu Bikin ngaruh ya Tidak hasil Tidak enak Tidak enak Tidak cocok Tidak enak Tidak enak Tidak enak Tidak enak Tidak enak Enak sekali Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti perjalanan kita hari ini Insya Allah kita bersembah kembali Assalamualaikum